Alright everyone, welcome back again di Old Coin Update. So, Old Coin Update kali ini kita akan ngebahas Phantom atau FTM. Jadi beberapa waktu lalu sebetulnya kita udah sempet bahas. Sekitar 13 harian lalu ini udah lengkap ya, kita bahas secara detail. Dan sampai dengan sekarang pun sebetulnya potensi trade pada FTM menurut saya masih sama. Jadi istilahnya ini masih punya korelasi ya dengan pembahasan terakhir yang FTM masih bullish sendirian. Jadi nanti kita bakal bahas lengkapnya. But before kita bahas, saya pengen kasih sedikit announcement. Jadi untuk teman-teman yang berencana untuk ikut giveaway waktu saya bareng sama CoinX disini. Kalian bisa cek lagi di kolom deskripsi. Karena lumayan sebenarnya giveaway-nya dapet Samsung Galaxy Watch 5 kalau saya gak salah. Dan ada beberapa hadiah-hadiah menarik lainnya. Jadi make sure kalian ikut an aja. Dan disini kita gak paksa teman-teman untuk registrasi atau istilahnya untuk sampai ke deposit gitu ya. Jadi saya juga bukan affiliate disini. Kita cuma istilahnya ya mau untuk membangkitkan hype lagi lah ya untuk market kripto di Indonesia maupun secara global. Hopefully. Alright. So itu sedikit update-nya dan jangan lupa nanti cek link-nya di kolom deskripsi ya untuk ikutan di giveaway bareng CoinX ini. I think that's it teman-teman untuk announcement-nya. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan untuk si FTM sendiri. By the way, sorry kalau misalnya suaranya agak kurang terlalu jelas ya. Karena harus mengecilkan suaranya ya. Ini posisinya sedang tidak di tempat biasa saya buat video ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman harap maklum. Nah by the way guys, ini kita bakal ngebahas FTM dari segi price action. Kita gak bedah dari fundamentalnya karena memang ngelihat dari price actionnya pun menurut saya udah cukup menarik. So far, FTM itu masih bertahan di atas range demand ya. Demand yang sebetulnya the only demand zone yang ada pada pergerakan di kisaran tanggal 19 Juli 2021. Jadi memang ini adalah area yang sangat penting untuk FTM pertahankan. Selama FTM gak break dari sini, ya kita bisa bilang FTM masih punya kesempatan lah untuk bertahan tetap bullish. Kita gak bilang tetap bullish, totally bullish ya. Tapi dalam artian, walaupun yang lain tertekan, yang lain create new low level, FTM mungkin masih bisa bertahan gitu loh di atas support range tertentu. Karena kalau misalkan level ini dia berhasil break, the next area yang mungkin saja akan menjadi tahanan berikutnya adalah di 0,01 dollar. Dan itu range-nya tuh lumayan banget dari harga sekarang ini turun ke sana tuh 92%. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin masih invest di FTM, ini adalah pertimbangan kalian ya untuk kalian perhatikan. Istilahnya kalau misalkan area ini berhasil di break, mungkin harus lebih waspada, mungkin harus lebih konservatif, harus lebih sabar dalam mengambil decision berikutnya. Nah ini mungkin untuk detailnya kita coba bahas dengan chart kosong lah ya, biar lebih enak ya untuk kelihatannya. Nah ini saya pakai di sini aja karena memang saya pengen highlight untuk area di sini. Jadi teman-teman sekali lagi perhatikan di sini adalah the only area yang memiliki potensi demand ya daripada pergerakan pasar. Jadi kalau teman-teman lihat sebelumnya itu FTM turunnya lumayan signifikan, lumayan agresif dan akhirnya berhasil bertahan di range itu. First time kita nggak dapetin reaction and then harga turun lagi, turun lagi dan masih kembali mendapatkan reaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman zoom in pada pergerakan FTM di range ini, itu sebenarnya kita bisa melihat ada sebuah opportunity di mana si FTM ini membentuk semacam chart pattern yang dikenal dengan istilah falling wedge pattern. Jadi kita tarik dari low to low-nya, kemudian dari high to high-nya juga. Jadi kalian bisa lihat ya ini sebenarnya more or less seperti descending channel, tapi di sisi lain juga seperti bullish reversal pattern yang dikenal dengan istilah falling wedge pattern. Tentu saja untuk mendapatkan konfirmasi kita membutuhkan FTM untuk berhasil break dari trend lainnya dan ini artinya mengkonfirmasi juga bahwa masih ada demand atau permintaan daripada kisaran harga saat ini. Ini kalau misalnya ini yang terjadi ya istilahnya FTM baru benar-benar aman gitu kita katakan. Dan mungkin siap untuk masuk ke dalam fase koreksi yang lebih major ya. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, ini adalah swing high terakhir ke swing low terakhir di sini. Nah semenjak itu kita belum mendapatkan semacam pullback atau semacam koreksi terhadap range level tertentu. Jadi istilahnya kalau teman-teman tarik sampai ke lowest price di sini, karena kita anggap ya istilahnya posisi si falling wedge ini adalah satu kesatuan dari penurunan yang terjadi. Bedanya adalah momentum daripada seller-nya sudah semakin melemah. Nah ini saya keluarkan Fibu 50% dan potential area yang bisa di-retest adalah di 0,5 dolar untuk FTM. Ini kalau skenario-nya adalah dead cat bounce. Jadi istilahnya nanti dia naik, kita nggak dapetin semacam penguatan impulsif walaupun nggak terlalu impulsif banget karena balik lagi ini bukanlah posisi lagi di bull run, tapi kita lagi di bear market. Jadi bisa ada rejection lagi dari sana. Dan tetap sih sebenarnya kenaikan itu udah cukup lumayan ya. Dari 0,2 dolar naik ke 0,5 dolar aja itu udah hampir 2 kali. Sebenarnya 2 kali lipat udah lewat ya karena 100% lebih. Sebab harga 0,2 dolar naik 1 kali lipat aja itu berarti 0,4 dolar. Ya ini 1,5 kali lipat berarti kenaikan. Which is lumayan ya untuk situasi lagi di bear market seperti sekarang ini. Nah, by the way guys, kalau misalnya kita lihat pergerakan terakhir, FTM itu berhasil break disini. Sebelumnya sempat terbentuk kayak semacam inverse head and shoulders. Terus dia break dari resistance-nya atau dari neckline-nya. And then kalau teman-teman extend ke samping, ya sebenarnya ini jatuhnya kayak support becomes, I mean resistance becomes support ya. Jadi anggapannya ini saya akan hapus, saya ganti jadi box aja deh. Karena kita lihat ini sebagai sebuah range. Nah, lebih kurang seperti ini. Menarik sebenarnya karena ini resistance dan sudah berhasil di break once again, maka ini bisa menjadi sebuah area support. Dan posisi harga saat ini itu sideways-nya di atas range itu. Jadi memang menurut saya ini adalah satu buah opportunity yang menarik. Kalau misalkan memang FTM itu bisa ter-rebound kembali. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, kita melihat posisi pergerakan lebih kurang seperti ini. Sebelumnya kita mendapatkan sebuah trendline dan finally trendline tersebut berhasil di break. Kita belum melihat dia finishing untuk wave 5, tapi kemungkinan sih ya. Ini kalau kita lihat disini mungkin wave 5-nya ya. Jadi jatuhnya disini adalah wave 4 konfirmasi. Kemudian dia wave 5 karena sempat impulsif. Walaupun tidak terlalu powerful, tapi itu tetap bisa dianggap. Karena kalau teman-teman gunakan FIBO extension dan based on rules-nya, wave 5 itu biasanya sekitaran 61,8-78% dari FIBO extension wave 1. Atau bahkan 100%. Nah, ini lebih kurang seperti ini. Tepat gitu ya di kisaran FIBO 100%. Karena kita tarik ke pullback-nya di wave 4. Dan ternyata di FIBO 100% kena reject. Walaupun wave 5-nya nggak lebih tinggi banget nih daripada wave 3-nya. Kalau teman-teman wave 3 disini, wave 5-nya masih sama range-nya. Kemudian dia breakdown. Jadi proses yang terjadi pada si istilahnya FTM, once again kita coba pakai chart yang clear ya, yang kosong ya. Kita lihat seperti ini. Ini saya clear dulu, remove drawing. And then kita lihat disini adalah resistance becomes support. Pada pergerakan saat ini. Resist becomes support. Jadi ini memang penting untuk kita pantau dan kita perhatikan. Selama level tersebut belum di break, berarti kita masih aman. And then we have demand zone ya. Dari kisaran range price ini. Karena semenjak harga ini di break, atau semenjak resistance-nya di break, kita belum ngetes ke level itu. Jadi kita belum tahu nih reaksinya akan seperti apa disana. Tapi yang pasti, entah bagaimana ceritanya, setelah penurunan yang begitu agresif ini, berhentinya pas banget ya di level resistance sebelumnya. Dan semenjak itu kita melihat harganya itu sebetulnya semacam tersideways, cenderung membentuk semacam trendline ya. Jadi kisarannya seperti ini. Ini sebenarnya bisa diwaspadai sebagai sebuah potensi daripada descending triangle, tapi kalau kita lihat lagi di time frame 1 jam, ini malah bisa jadi sebuah inverse head and shoulders. Jadi ini adalah sebuah opportunity yang saya perhatikan bisa dimanfaatkan untuk FTM saat ini. Jadi pertimbangan sekali lagi teman-teman, kalau FTM ini berhasil break dari sinek lainnya, mungkin kita bisa melihat dia manjat dulu, naik ke level yang lebih tinggi. Dan untuk potensi area yang diatasnya, teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement, ditarik dari swing high-nya ke swing low. Sekali lagi, ini bisa dimanfaatkan, dan saya lihat di sini ada confluence of resistance di kisaran Fibon 0,5%, karena sebelumnya merupakan area support. Naik dari level ini ke atas, ya lebih kurang 10% lah ya. Kita bisa ambil kesimpulan, dan ini bisa menjadi sebuah peluang yang menarik untuk dimanfaatkan. Oke, saya rasa sementara itu untuk update-nya seputar FTM. Sekali lagi, reminder buat teman-teman, bagi yang ingin bergabung di giveaway, bisa cek di kolom deskripsi. Semoga kalian beruntung, dan sampai ketemu lagi untuk update berikutnya. God bless everyone guys, sampai ketemu lagi. Cheers, bye-bye.